Tim penyidik unit reskrim Polsek Telanaipura melimpahkan berkas dan tersangka pencurian paket JNE kepada Kejaksaan Negeri Jambi. Saat tersangka resmi menjadi tahanan jaksa dan segera menjalani persidangan. Ramadhani, Afni Aditya, Rangga, Andi Junaidi, Ade Irwan Syah, dan Mirza Suhada tersangka kasus pencurian puluhan paket di gudang ekspedisi JNE di kawasan Pematang Sulur, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi beberapa waktu lalu. Resmi menjadi tahanan jaksa setelah tim unit reskrim Polsek Telanaipura melimpahkan berkas tahap 2 para tersangka. Hal ini dibenarkan oleh kanit reskrim Polsek Telanaipura, Ibda Joko Susilo. Pelimpahan ini dilakukan karena berkas para tersangka dinyatakan lengkap atau P21 oleh jaksa penuntut umum. Saat ini ke-enam tersangka sedang menunggu jadwal persidangan. Dalam perkara ini para tersangka disangkakan dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman 5 tahun penjara. Diberitakan sebelumnya tim unit reskrim Polsek Telanaipura menangkap 6 pelaku pencurian paket di gudang milik ekspedisi JNE. Dari hasil pemeriksaan, salah satu dari 6 pelaku merupakan karyawan JNE sehingga dengan mudah melakukan duplikasi terhadap kunci gudang. Akibat perbuatan para pelaku kerugian JNE mencapai 160 juta rupiah. Dimas Anjaya, JTV melaporkan.